Intro Halo Sobat Ritual, selamat datang kembali di channel Maksudan Jakarta bersama gue Michael Dan hari ini bersama gue ada lagi sebuah Super Beetle 1303 Kemarin sempat gue review Super Beetle tapi itu Super Beetle yang berbeda Kalau yang ini lebih muda Super Beetle yang kemarin gue review adalah 1302LS Bagi kalian yang belum pernah nonton bisa klik link di atas sini dan nonton terlebih dahulu sebelum nonton review ini Atau bagi kalian yang ingin langsung nonton silahkan dilanjutkan Intro langsung saja kita ketampak depan mobil ini, mobil ini adalah Volkswagen Beetle 1303 tahun 1974 jadi dia 2 tahun lebih muda dibandingkan yang kemarin gue review dan perbedaan 1302 dan 1303 itu keluaran lebih barunya dan kalau dari depan kita tidak bisa lihat terlalu banyak perbedaannya tapi kalau kalian teliti banget pasti akan menyadari bahwa di atas kap mesin sini, sorry bukan kap mesin kap bagasi di atas sini tidak ada emblem VW nya kalau yang 1302 kemarin ada emblem VW nya kurang lebih semuanya sama, lampu depan original bulat lampu send di atas fender yang Mika nya sudah diganti aftermarket agak smoke seperti ini bamper nya besi original dengan list karet dan disini ada handle untuk membuka pintu bagasinya sekarang kita ketampak samping mobil ini, seperti kalian bisa lihat fendernya pun tetap manjang ke depan karena mobil ini adalah sebuah Super Beetle jadi depannya terlihat lebih pesek dibandingkan Beetle biasa kenapa? karena mobil ini menggunakan McPherson Strut mobil ini sudah diceperin juga supaya terlihat lebih cakep dan lebih ganteng dan menggunakan velg aftermarket merek SSP yang disebut dengan nama SSP Cumi Ring 15 dan untuk Volkswagen Beetle 1303 ini rem depannya belum cakram, masih tromol sedangkan yang kemarin 1302 LS sudah menggunakan rem cakram dan untuk yang mendapatkan rem cakram itu yang 1303S atau yang LS dan sekarang juga saya akan menjelaskan perbedaan 1302 dan 1303S terlihat jelas dari kaca depannya kalau untuk 1302 kaca depannya itu rata sedangkan yang 1303 seperti ini sedikit lebih cembung dan di bagian samping sini ada list krom sama sampai belakang seperti yang 1302S spion original yang krom dan handle pintu yang krom juga sekarang kita ketampak belakang mobil ini karena ini tahunnya lebih muda dan ini adalah 1303 kita bisa lihat perbedaannya sama yang kemarin di bagian lampu belakang untuk yang 1302 LS kemarin saya review lampu belakangnya lebih kecil dibandingkan yang ini sedangkan yang ini lebih besar buletannya dan lampu ini juga sudah menggunakan yang aftermarket di bagian atas ini juga sudah smoke seharusnya dia berwarna kuning sekarang kita ke bagian cup mesin mobil ini kita bisa lihat air ventsnya pun juga berbeda dengan yang kemarin yang kemarin air ventsnya hanya ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan sedangkan ini ada 4 baris untuk bumpernya dia sama persis dengan yang kemarin hanya dia ada karetnya kalau yang kemarin dia tidak ada karetnya dan untuk kenal portnya dia masih original tapi tipnya sudah diganti dengan tip yang lebih besar supaya terlihat lebih cakep lagi sekarang langsung saja kita ke bagian mesinnya mobil ini masih menggunakan mesin originalnya yang berkapasitas 1600cc horizontally post 4 cylinder carbureted engine dengan dual port cylinder head yang menghasilkan tenaga 40 PS dan torsi 98 Nm oke sobat rito sekarang gue lagi tes oleh Volkswagen Beetle 1303 tahun 1974 dan di bagian interior kita bisa lihat perbedaannya itu di bagian dashboard kalau yang 1303 tahun 1974 dashboardnya sudah full plastik yang dilapisi dengan kulit seperti ini dengan speedometer di bagian tengah kalau yang sebelum tahun 1974 atau yang 1302 dashboardnya masih benar-benar bare bone metal kecuali yang kemarin gue review dia tipe LS L untuk luxury dia ada outline karetnya atau list karetnya dan untuk interior mobil ini dia cukup simple sekali karena dia belum ada head unit tambahan belum juga ada AC tambahan jadi dia masih menggunakan AC alami dari jendela di bagian dashboard di bawah speedometer ada tombol untuk hazardnya dan tombol untuk clock zone dan juga ada tombol di sebelah kanan untuk menghidupkan lampu utama mobil ini dan untuk pengaturan wiper atau windshield washernya ada di bagian steering column nya untuk setir mobil ini dia menggunakan setir original 4 spoke sama persis dengan yang kemarin juga digunakan di Volkswagen Beetle 1302 LS dan di bagian tengah sini ada transmisi 4 speed manual dan ada juga tuas rem tangan nya untuk jok mobil ini dia masih menggunakan jok original nya yang belum pernah diretewim tanpa sobek sama sekali yang bener-bener cakep banget warna hitam dan door frame nya pun juga masih door frame original dan jujur rasa bahwa mobil ini sama persis dengan yang kemarin juga terasa miring duduknya karena setirnya lebih ke kiri dan juga persneling nya rasanya juga agak miring typical Volkswagen Beetle semuanya seperti itu rasanya sekarang kita akan tes suspensi mobil ini di depan ada positor kita tes untuk suspensi mobil ini memang dia lebih keras karena sudah diceperin jadi dia stiff tapi tidak sekeras itu tempat ada speed breaker lumayan lah terasa ada posisi besar di depan, posisi terbesar ehh enggak mentok dan the best part of this car adalah handling nya karena ini adalah sebuah Super Beetle yang menggunakan McPherson Strut handling mobil ini luar biasa sekali benar-benar precise banget sekarang ada jalanan kosong kita akan tes tenaga mobil ini tenaga nya lumayan ya untuk mobil yang tenaga nya hanya 40 PS dia lumayan sekali dan power output nya itu gradual ya enggak langsung instant sponsan kencang tapi semakin lama dia akan semakin kencang dan untuk kegedapan mobil ini ini dengan jendela tertutup suara mesin terdengar dengan jelas ke dalam mobil karena mesinnya pas di belakang tapi suara ban itu tidak terdengar dan suara motor ya lumayan lah terdengar tapi pastinya kita lebih mendengar suara mesinnya oke sobat-sobat bagi kalian yang tertarik dengan mobil ini bisa langsung datang ke showroom Malik Satang Jakarta karena pastinya mobil ini ada di sana jangan lupa like, komen, subscribe channel Malik Satang Jakarta dan tekan loncengnya untuk update-update terbaru video kita sampai ketemu di video berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax